Raja Silat Jelit 42. Isi peti mati jenazah dari Lim T.O.U. Setelah mendengar perkataan tersebut Li Siawi S. serta si gadis cantik pengengon kambing baru merasa lega. Waktu itulah mendadak. Pergi bentak Li Elo O.J. dengan suara amat keras. Beraak. Tanda seru salah satu dari keempat orang berbaju hitam yang mengepung diri Li Elo O.J. Ia sejak tadi itu berhasil kena dihantam sehingga terpental keluar dari kalangan dan rubuh tidak bisa bangun lagi. Tia jangan lepaskan mereka barang seorang pun, teriak si gadis cantik pengengon kambing. Mendengar teriakan itu Lim T.O.U. jadi kaget, ia tahu urusan akan berubah semakin ruyam lagi. Sedikit pun tidak salah, mendadak terdengar bu Beng Tok Su mendengus dingin kemudian mengangkat pedang hitamnya ke atas dan melototi sekejap ke arah si gadis cantik pengengon kambing. Lim T.O.U. siapakah orang itu? Tanyanya kepada seng pemuda dengan nada dingin. Yang ditanya oleh bu Beng Tok Su bukannya si gadis cantik pengengon kambing melainkan O.E. Ipoh. Kiranya O.E. Ipoh dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang sangat sempurna berhasil berkelebat ke sana kemari dengan gesitnya hal ini membuat P.O. Siow Ling jadi kebuakan dan untuk beberapa saat lamanya tak sanggup untuk melakukan tindakan sesuatu apapun. Lim T.O.U. yang dicintai lantas saja tahu bila mana bu Beng Tok Su ada maksud pinjam alasan tersebut untuk turun tangan, karenanya ia lantas tertawa. San C.C. Si. Jadi kau anggap dia adalah jagoan yang aku sewa untuk membantu diriku? Akhirnya ia tertawa. Lim T.O.U. tahu keadaannya pada saat ini amat berbahaya sekali, di dalam pikirannya ia terus-menerus mencari jalan guna menjepit diri bu Beng Tok Su sehingga dia tak sanggup lagi untuk turun tangan, setelah usahanya ini berhasil maka. Baru berusaha untuk menolong L.O.J. meloloskan diri dari kurungan dan menghindar bencana ini. Siapa sangka bu Beng Tok Su bukanlah seorang manusia bodoh, tampak dia orang sambil tertawa dingin dengan perlahan maju mendekati diri Seng Pemuda. Lim T.O.U. teriaknya, bagaimana juga aku tak akan melepaskan dirimu? Sembari berkata pedangnya dilintangkan di depan dada dan bertindak maju, walaupun begitu matanya sama sekali tidak memperhatikan Seng Pemuda, jelas dia orang tak memandang sebelah mata pun terhadap diri Lim T.O.U. Waktu itu kembali O.E.I.P.O. melancarkan dua buah serangan gencar ke arah P.O.U. Siauling kemudian melayang kembali ke tengah udara, sekali loncatkan badan tubuhnya berhasil melayang sejauh dua kaki dari diri Siauling. Mendadak, cahaya hitam berkelebat memenuhi angkasa bu Beng Tok Su bersuit nyaring sehingga membuat suasana di dalam wargan C.L.N.G. Tong diliputi oleh napsu membunuh yang semakin menebal. Sungguh keji siasat dari bangsat ini titik. Batin Lim T.O.U. yang berdiri di sisi kalangan. Kiranya mengambil kesempatan sewaktu O.E.I.P.O. melayang mundur ke belakang, bu Beng Tok Su telah meloncat maju ke depan sambil memainkan pedang hitamnya sedemikian rupa beberapa kaki di sekelilingnya dengan cepat kena terkurung di bawah sambaran hama pedang yang tajam. Kepandaian yang paling diandalkan oleh O.E.I.P.O. adalah meloncat dan menyambar di tengah udara kemudian mencari kesempatan yang bagus untuk melukai orang. Kini bu Beng Tok Su telah mendahului dirinya dengan merebut posisi yang lebih menguntungkan kemudian melancarkan serangan pedang yang menimbulkan dasiran tajam seketika itu juga membuat hatinya jadi amat terperanjat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh, tenaga dalamnya segera disalurkan ke satu titik dan siap-siap dibabat ke arah depan. Tiba-tiba, bayangan hijau berkelebat di susul segulung angin pukulan yang maha dasyat menyambar ke arah bu Beng Tok Su. Tahan! Bu Beng Tok Su tak berani berlaku gegabah, buru-buru ia menarik kembali pedang hitamnya dan melayang beberapa depa ke belakang setelah itu ia baru. Pentangkan matanya lebar-lebar untuk memandang ke arah orang yang baru. Datang itu. Kiranya dia hanyalah seorang gadis berbaju hijau yang masih muda saat itu dengan hati yang amat cemas gadis itu lagi berteriak ke arah Lim Teowu. Cepat lari, Bun Ing telah datang. Sejak semula Lim Teowu sudah mengetahui kalau orang itu adalah Ching Jie ia kerutkan alisnya rapat-rapat tanpa bergerak dari tempatnya semula. Bu Beng Tok Su yang berhasil mengurung Oe Ipoh di bawah kurungan hawa pedangnya tetapi kini kena digagalkan oleh Ching Jie hatinya jadi amat gusar. Pedang hitam dilintangkan ke depan dada, lalu bagaikan segulung angin taufan menggulung ke arah Ching Jie. Ching Jie yang mencekal pedang Lan Beng Kiam sudah tentu tidak akan takut terhadap ketajaman pedang musuhnya, melihat ujung pedang dari Bu Beng Tok Su hampir mendekati. Tubuhnya dengan gesit ia menyentakan pedangnya ke depan untuk merangkis. Terang tanda seru dengan menimbulkan suara bentrokan laksana pekihkan naga dan bunga-bunga api memecik ke angkasa dan masing-masing pihak pada meloncat mundur ke belakang. Baik Bu Beng Tok Su maupun Ching Jie dengan hati terparanjat buru-buru memeriksa pedangnya masing-masing ketika melihat pedangnya tak cedera kembali mereka bergerak jadi satu dengan serunya. Hanya di dalam sekejap mati seluruh angkasa telah dipenuhi dengan berkelebatnya cahaya hitam serta cahaya putih yang saling melibat, saling mengejar dengan ramainya. Keadaan pada waktu itu benar-benar amat menegangkan. Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing sama sekali tidak kenal dengan Ching Jie tetapi melihat gadis tersebut kenal dengan Lim Teowu, dengan hati penuh tanda tanya ia bertanya dengan suara yang lirih. Siapakah gadis berbaju hijau itu? Puteri Itiap Ching Jie dari gunung Heng San yang telah memperoleh seluruh kepandayan silat aliran Heng San Pei. Dan siapa pula Bun Ing yang dimaksudkan tanya Li Xiaowie sesudah termenung sebentar. Anak murid dari Itiap Ching Jie perempuan siluman itu amat keji buas dan cabul. Baru saja ia selesai berkata dari arah luar ruangan Cie Ing Tong tiba dua melayang datang sesosok bayangan tubuh yang bukan lain adalah Bun Ing si perempuan langsing dan menawan hati itu. Melihat kejadian itu tak kuasa lagi Li Xiaowie berseru memuji. Oh oh oh, seorang gadis yang amat cantik sekali. Sebaliknya Lim Teowu jadi amat kaget, mukanya berubah menegang dan kini kelihatan amat serius sekali. Air muka Bun Ing diliputi oleh suatu sikap yang seperti tertawa tapi tidak mirip dengan tertawa dengan sepasang metu yang jeli dan membesonakan ia memandang ke arah Lim Teowu. Terhadap pertempuran yang sedang berlangsung di tengah kalangan dia orang sama sekali tidak mengambil peduli selangkah demi selangkah perempuan itu semakin mendekat diri Lim Teowu. Ketika Bun Ing sudah berada sangat dekat sekali dengan pemuda itu, si gadis cantik pengengon kambing yang ada di sisinya tak bisa menahan sabar lagi. Apa yang hendak kau lakukan bentaknya? Sambil tersenyum Bun Ing melirik sekejap ke arah si gadis cantik. Pengengon kambing, ia sama sekali tidak menjawab, bahkan melanjutkan kembali langkahnya ke depan. Melihat kejadian tersebut Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing bersama-sama membentak keras lalu melayang ke hadapan Lim Teowu. Saat itulah Bun Ing baru menghentikan gerakannya. Aduh uh uh tanda seru teriaknya kaget, apakah kalian berdua merasa ada tenaga untuk menghalangi diriku? Lim Teowu, lebih. Baik kau ikuti saja diriku tanpa membangkang, karena kau hingga kini aku sampai belum juga merasakan nikmatnya kawin. Lim Teowu, Tawu, Lali Xiaowie serta gadis cantik pengengon kambing bukanlah tandingannya karena takut mereka berdua bakal mendapat cedera. Buru-buru ia mendesak maju ke hadapan kedua orang gadis itu. Sambil memandang ke arah Bun LNG, lalu pikirannya dalam hati, tidak aneh kalau anak murid dari Partai Hengsan Pei pada terjebak ke dalam perangkapnya. Ternyata ia mempunyai wajah yang begitu menawan hati. Belum sempat ia memberikan jawaban mendadak dari sisi kiri kembali berkelebat datang sesosok bayangan abu-abu yang langsung menerjang ke arah diri Bun LNG. Dengan ketajaman metelim Teowu sekilas pandang saja ia sudah bisa lihat kalau orang itu bukan lain adalah Lielo Jie dari Hengsan Jie Ye U. Tampaklah dengan wajah yang diliputi oleh kegusaran dan dengan geram ia menerjang diri perempuan itu. Ketika tubuhnya tiba di samping perempuan itu, sepasang telapaknya bersama-sama didorong ke depan dan melancarkan satu pukulan yang maha dasyat. Bun Ing hanya tersenyum terhadap datangnya serangan itu dan dia orang sama sekali tidak menggubrisnya. Nona Bun, kau hati-hati teriak Pou Xiao Ling yang berada di samping dengan amat cemas. Sejak munculnya Bun Ing tadi, Pou Xiao Ling sudah mengenalkan kembali dan diam-diam hatinya merasa amat girang. Cuma saja disebabkan selama ini Bun Ing hanya memperhatikan Lim Teowu terus-menerus maka untuk beberapa waktu dia orang sama sekali tidak menyapa dirinya. Lim Teowu yang melihat Hengsan L. O. Jie secara mendadak melancarkan serangan bokongan dalam hati jadi amat kaget, tak kuasa lagi ia pun sudah berteriak keras. Bun Jie jangan. Tetapi waktu sudah tidak mengijankan lagi, baru saja angin pukulan dari Hengsan L. O. Jie menyambar keluar mendadak Bun Ing tekuk pinggang lantas berputar. Kecuali Lim Teowu sendiri, orang-orang lain sama sekali tidak dapat melihat dengan menggunakan care apakah perempuan itu turun tangan, tahu-tahu terdengar Hengsan T. Jie berteriak keras. Dengan sifat yang berangasan dan ingin menang dari Hengsan T. Jie, dia orang mana mau mandah digebuk, sambil menggigit kencang, bibirnya mendadak tubuhnya meloncat kembati ke depan. Kendati tubuhnya masa sempoyongan, matanya melotot lebar-lebar sedang mulutnya tiada bentinya memaki dengan kata-kata yang kotor. Anak jadah, sundal tengik tanda seru perempuan cabul, elo oto aku sudah kau bawa kemana bila mana kau tidak suka bicara yang jelas ini hari juga aku elo ojie akan mengadu jiwa dengan dirimu. Sembari berkata tubuhnya kembali menerjang ke arah tubuh bun LNG. Perempuan itu hanya tersenyum saja tanpa memperlihatkan gerakan apapun juga menanti tubuh Hengsan elo ojie hampir mendekati tubuhnya mendadak ia kebutkan ujung jubah kirinya ke depan. Segulung angin sambaran yang amat keras kontan menggulung tubuh elo ojie dan melemparkannya ke belakang. Hengsan elo ojie yang sudah terluka parah kini tak sanggup lagi untuk menghindar. Kelihatannya ia bakal mati di bawah serangan yang mahadasyat itu. Pada saat yang amat kritis itulah mendadak tampak bayangan hitam dan putih yang sedang bertempur sangat saling berpisah. Cahaya putih laksana serentetan pelangi langsung meluncur ke arah tubuh bun ing yang lagi melancarkan serangan. Melihat datangnya serangan tersebut bun ing buru-buru menarik kembali serangannya dan menangkis cahaya putih itu, melihat munculnya cing jie dengan gusar yang membentak. Bangsat kiranya kau kembali rasakanlah pukulanku. Tubuhnya dengan gesit meloncat ke tengah udara kemudian memancarkan sebuah serangan gencar ke depan. Cing jie tidak jadi gugup, pedang loe beng kiam di tangannya dikebaskan membentuk bunga-bunga pedang yang dengan cepat mengguiung ketubuh bun ing hanya di dalam sekejap mati mereka berdua sudah saling bergebrak dengan sengitnya. Ketika itulah Pou Xiaoling melihat suatu kesempatan yang amat bagus. Kau cu teriaknya dengan cepat, bila mana kita tidak bergerak pada saat ini, kau men tunggu sampai kapan lagi. Sambil berkata cambuk pekuipian di tangannya dimainkan sehingga menimbulkan suara angin pukulan yang menderu-deru dan menggulung seluruh tubuh oeipoh. Bubeng Tok Su yang mendengar suara teriakan tersebut kontan menjadi tersadar kembali. Lim Teo, hutang kita pada setahun yang lalu kita bereskan sekarang juga. Tanda seru bentaknya dingin. Di tengah berkelebatnya cahaya hitam, tubuhnya dengan dasyat menubruk ke arah dirinya Lim Teo. Melihat perubahan situasi itu seng pemuda baru merasa bila mana waktunya telah tiba, sambil menghela nafas dia segera menutup matanya rapat-rapat. Suara bentakan gusar dari Li Xiaolai serta si gadis cantik pengengon kambing berkumandang saling susul menyusul mengiringi suara tertawa dingin dari Bubeng Tok Su. Beret, Lim Teo hanya merasakan dadanya perih dan amat sakit sekali, pikiran pertama begitu berkelebat di dalam benaknya buru-buru ia berteriak keras. Enci Ie! Adi Awan cepat lari! Jangan urusi diriku lagi! Ketika ia membuka matanya kembali tampaklah dadanya sudah tergores. Sebuah luka sepanjang beberapa cun oleh babatan pedang hitam Bubeng Tok Su sehingga mengenai tulang dadanya, darah segar mengucur keluar dengan amat gerasnya. Pada saat yang bersamaan dari luar perkampungan berkumandang datang suara teriakan yang ramai disertai suara tangisan dari bocah serta kaum perempuan yang memilukan hati, dan dari jendela ruangan Cie Ing Tong dapat terlihat api berkobar dengan besarnya membakar seluruh perkampungan. Hatinya semakin sedih seperti diiris-iris, lalu gumamnya seorang diri, angin topan melanda dari empat penjuru, api lilin sirap dan ruangan hancur, asap mengepul dan membuyar tertiup angin. Teringat akan hal itu tak kuasa lagi seluruh tubuhnya gemetar dengan amat keras, air mat mengucur keluar membasai wajahnya. Mendadak terdengar suara dengusan kerbau yang memanjang menyadarkan kembali pemuda itu dari lamunannya, ketika menoleh ke kalangan pertempuran terlihatlah Li Xiaowie serta si gadis cantik pengangon. Kambing dengan mengandalkan tangan kosong sedang bergebrak melawan Bubeng Tok Su. Keadaannya amat kritis dan berbahaya sekali. Walaupun kini ia sudah terluka parah tetapi pikirannya masih juga memikirkan keselamatan dari kedua orang gadis itu dengan paksakan diri ia menarik napas panjang dan serunya kepada kerbaunya yang ada di luar. Engkoh kerbau cepat kemari dan tolonglah Enci Ie serta adik Wan keluar dari sini. Tiba-tiba bayangan hitam kembali berkelebat datang di susul segulung angin sambaran yang tajam menghajar lengannya tahu-tahu tangan kirinya sudah kena tersayat oleh pedang Bubeng Tok Su sehingga darah segar mengucur semakin deras. Lim Teowu kenapa kau masih belum juga pergi teriak Lis Yawie serta si gadis cantik pengangon kambing berbareng ketika melihat keadaannya yang amat mengenaskan itu. Apakah kau rela mati dibunuh oleh mereka itu? Walaupun dalam hati Lim Teowu merasa sedih bagaikan ditembusi dengan beribu-ribu batang anak panah tetapi ia tetap menuruti atas perkataan suhunya. Ia merasa bahwa kejadian ini adalah takdir yang tak mungkin dapat dihindarkan oleh tenaga manusia. Karenanya ia cuma tundukan kepalanya sambil menggeleng dan memandang kucuran darah segar yang mengalir keluar dari luka pada dada serta lengannya itu. Pada saat-saat yang amat kritis itulah mendadak di tengah ruangan kembali. Bertambah dengan dua orang yang bukan lain adalah Tian Pian Xiao Chu serta Tiat Bok Tai Su, mereka berbisik sebentar, kemudian secara mendadak. Bersama-sama menubruk ke arah Li Elo Jie. Ha 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 ha. Li Elo Jie teriak Tian Pian Xiao Chu sambil tertawa. Seram, baiknya ini hari kita saling adu kepandayan. Di dalam sekejap metu angin pukulan menderu-deru diselingi suara suitan serta jeritan pelengking yang menyeramkan dari Tiat Bok Tai Su membuat keadaan diri Li Elo Jie semakin berbahaya. Sejak munculnya Tian Pian Xiao Chu serta Tiat Bok Tai Su di tengah kalangan perhatian dari si gadis cantik pengengon kambing sudah bercabang ia mulai menguatirkan keselamatan diri ayahnya Li Elo Jie di samping itu harus pula menahan serangan-serangan gancar dari Bu Beng Tok Su teriaknya tiba-tiba. Dengan suara keras, Tiat! Kau orang tua jangan bergebrak dengan mereka! Li Elo Jie yang mendengar suara teriakan dari si gadis cantik pengengon kambing dalam anggapannya gadis itu sudah terbunuh di tangan pihak musuh di dalam keadaan amat terperanjat pikirannya jadi bercabang. Mengambil kesempatan sangat baik itulah Tian Pian Xiao Chu melancarkan satu pukulan yang amat dasyat ke depan bersamaan waktunya pula ketiga orang berbaju hitam lainnya bersama-sama menggerakkan senjatanya membacok ke arah tubuh siorang tua itu. Li Elo Jie jadi gelagapan dibuatnya. Berat tidak ampun lagi dadanya kena dihajar dengan keras oleh pukulan dari Tian Pian Xiao Chu itu sehingga sang tubuh dari siorang tua tak kuasa untuk berdiri tegak lagi. Kepalanya terasa pening dadanya terasa mual, tubuh terpukul mundur selangkah ke belakang dengan sempoyongan. Karena tubuhnya mundur ke belakang dengan tepat sudah menyongsong datangnya tusukan ketiga bilah golok dari ketiga orang si Ang Chu dari perkumpulan Sin Bengkau. Terdengar salah seorang si Ang Chu membentak keras tangannya mendorong ke depan senjatanya dengan cepat menusuk punggung Li Elo Jie sehingga menembus ke dadanya. Li Elo Jie menjerit ngeri darah segar munkrat keluar dari mulutnya kemudian rubuh ke arah depan. Si Ang Chu yang baru saja berhasil menusuk Li Elo Oli ketika mendengar suara jeritannya itu saking kagetnya tanpa mencabut kembali pedangnya buru-buru. Mundur ke belakang. Sedang Tian Pian Xiao Chu segera tertawa terbabak-bahak dengan kerasnya. Ha 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 li seng biarlah aku orang shik keberi satu kematian yang wajar untuk dirimu teriaknya. Ketika tubuhnya maju ke depan hendak menambai lagi satu pukulan, tiat bok tai su yang ada di sisinya tiba-tiba mencegah. Ke Xiao Chu, buat apa kau orang harus turun tangan sendiri? Sembari berkata tubuhnya maju selangkah ke depan, sepasang telapak tangannya yang sudah kehilangan kesepuluh jarinya dengan cepat diangkat dan siap-siap dibabat ke bawah. Tetapi mimpi pun ia tidak pernah menyangka secara tiba-tiba li elo oje meloncat bangun, di tengah menyemburnya darah segar sepasang telapaknya bersama-sama didorong ke depan. Tiat bok tai su jadi gugup setengah mati, belum sampai pikiran kedua melayang di dalam benaknya tiat bok tai su sudah menjerit ngeri, tubuhnya terlempar jauh beberapa kali ke tengah udara. Kiranya huo siu itu sudah termakan oleh pukulan terakhir li elo oje yang menggunakan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya sehingga isi perutnya hancur berantakan. Sepasang matanya yang hijau melotot keluar sedang darah segar mengucur keluar terus dari panca inderanya. Seketika itu juga Tian bok tai su menemui ajalnya. Li elo oje pun sesudah melancarkan pukulannya yang terakhir ia menghembuskan napas panjang, tubuhnya dengan perlahan iahan melemas untuk berbaring kembali ke atas tanah dan akhirnya jago tua menghembuskan napas yang penghabisan. Demikian seorang jagoan yang dihormati alen seluruh orang-orang bulim telah menemui ajalnya di bawah serangan gabungan dari Tiao Pian Xiao Chu serta orang-orang dari perkumpulan Sin Bangkau, li elo oje mati dalam keadaan mata melotot lebar-lebar agaknya ia merasa tidak rela dengan kematiannya itu. Dengan kematiannya ini, Hong Tiang dari Xiao Lim Pei, Chiat Xiao Sian Su yang selama ini bertempur mendampingi dirinya mendadak menggigit kencang bibirnya dan melancarkan tiga buah pukulan gencar ke depan, menanti musuhnya terdesak mundur tubuhnya buru-buru maju ke depan mendekati mayat dari li elo oje. Dengan hati terharu teriaknya keras. Li Seng Heng, kematianmu sungguh mengenaskan sekali. Tanda seru. Aku pasti akan membalaskan dendam bagimu. Selesai berkata ia anjuatkan badannya malah yang sejauh tiga kaki kemudian meluncur keluar dari jendela dan lenyap tak berbekas. Si Ho Oseo Cilik yang selama ini mengikuti jejak Hong Tiangnya pun buru-buru mengikuti jejaknya berlalu dari sana. Sekali lagi Tianfian Xiao Chu tertawa panjang, setelah melihat Tiat Bok Tai Su tidak tertolong lagi ia putar badan menghadapi Lim Teo yang sudah bermandikan darah, sekali lagi ia tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Ketika itu di dalam ruangan Chia Ing Tong kembali berdatangan segerombolan manusia. Ketika Tianfian Xiao Chu menoleh ke arah gerombolan orang-orang itu mendadak ia tertawa keras kembali. HAA.HAALO Ciyang Ka sudah datang terlambat satu tindak, Lai Seng sudah pergi teriaknya. Kiranya orang dua yang baru datang bukan lain di ala Hauhiong, Ciyang Cao suami istri bersama anak buahnya. Hihihi, kehang kau jangan keburu bangga di sini masih ada Lim Teo, teriak si Hauhiong Ciyang Cao sambil menyapu ke arah pemuda tersebut. Baru saja ia selesai berkata mendadak terdengar suara dengusan keras dari Seng Kerbau yang berada di luar ruangan. Hauhiong yang mengetahui betapa dasyatnya Kerbau tersebut dalam hati jadi amat cemas. Cepat bereskan Lim Teo teriaknya. Di tengah suara bentakan yang amat ramai para jago dari Kiem Tin Pei pada bubarkan diri dan bersama-sama menerjang ke depan. Lim Teo yang pada waktu itu sudah dipenuhi dengan luka, sekalipun tenaga dalamnya tinggi tetapi berhubung banyaknya. Darah yang mengalir keluar, tubuhnya sudah sempoyongan sedang pemandangannya pun mulai buram, apalagi sesudah Li Elo Ojiye menemui ajalnya, kejadian ini membuat hatinya terasa terjerumus ke dalam gudang salju. Tubuhnya gemetaran amat keras, wajahnya berubah pucat pasi bagaikan mayat sedang matanya mendelong memandang ke tempat kejauhan, dalam hati ia mulai merasa menyesal, menyesal karena ia harus mengunci tangan dan mengucapkan sumpah yang berat sehingga kini walaupun ada tenaga tak kuasa untuk memberikan perlawanan. Si gadis cantik pengengon kambing yang melihat ayahnya terbunuh tak bisa menahan goncangan di hatinya lagi, ia menjerit ngeri dan rubuh tak sadarkan diri di atas tanah. Kini tinggal Li Siowiyah seorang saja sambil menahan kepedihan di hati tetap melanjutkan pertempurannya bergebrak mati-matian menahan serangan-serangan. Dari Bu Beng Tok Su. Tetapi sejak kemunculan orang-orang Kiem Tin Pei tiba-tiba saja Bu Beng Tok Su mengundurkan dirinya ke samping. Lim Teo katanya dingin. Aku lihat iu kamu tidak ringan, untuk melarikan diri pun tak bakal sanggup biarlah orang-orang yang tertinggal di sini untuk bereskan dirimu. Hutang-priutang di antara kita pun sampai di sini saja kita selesaikan. Baiklah, San Cisi Sahut Lim Teo U sambil tertawa sedih. Semoga, saja kau bisa membahagiakan dunia persilatan, hutang-priutang di antara kita pun sudah sampai di sini. Baru berbicara sampai di situ mendadak kakinya jadi lemas sehingga tubuhnya rubuh setengah berlutut, tetapi dengan alis yang dikerutkan rapat-rapat ia berusaha bangun kembali lalu memandang ke arah Bu Beng Tok Su sambil tersenyum. Bu Beng Tok Su mengangguk, baru saja dia putar tubuh mendadak satu. Ingatan bar kelebat di dalam benaknya. Matanya menyapu sekejap ke arah si gadis cantik pengangon kambing yang menggeletak di atas tanah, tubuhnya mendadak maju ke depan dan mengbopong. Tubuh gadis tersebut. San Cisi kau ingin berbuat apa bentak Lim Teo U dengan gusar? Heee, heee. Lim Teo U, kau boleh berlega hati tanda seru. Aku Bu Beng Tok Su paling tidak suka bermain perempuan. Selesai mengucapkan beberapa patah kata itu tanpa peduli diri Lim Teo U lagi, ia putar badan dan bersuit dengan nyaring. Pou Xiao Ling yang mendengar suara suitan tersebut hatinya jadi cemas. Kau cu, apakah kau hendak melepaskan Lim Teo U dengan begitu saja teriaknya? Tubuhnya dengan cepat menubruk ke depan, cambuk di tangannya laksana kilat menyambar ke atas menghajar tulang punggung dari pemuda itu, disusul tangannya yang lain menarik ke bawah, cambuk bertulang putih yang dipenuhi dengan duri itu kontan saja menggores pada punggung pemuda dengan beberapa liang iuka yang dalam dan panjang. Saking sakitnya kembali Lim Teo U rubuh ke atas tanah sambil menggigit kencang bibirnya. Ia menahan suara rintihan yang rasanya hendak meloncat keluar dari ujung mulut. Agaknya Pou Xiao Ling tak rela melepaskan Lim Teo U begitu saja cambuknya kembali diayunkan siap menghajar mati pemuda tersebut. Pou Xiao Ling merasa hatinya bergidik cambuk pekutian yang telah diayunkan ke tengah udara diletakkan kembali. Akhirnya ia meludahi tubuh pemuda itu sembari teriaknya gemas. Bila mana aku tidak terhasil menghancurkan tubuhmu dendam hatiku tak bakal dapat lenyap. Dengan gemasnya ia jejakan kakinya ke atas tanah, bersama-sama dengan Bu Beng Tok Su berlalu melalui jendela. Dengan sekuat tenaga Lim Teo U berusaha untuk bangun duduk, tetapi ia tak ada tenaga lagi untuk berdiri, melihat Li Xiaowie masih juga bertempur mati-matian melawan orang-orang dari Partai Kiem Tin Pei. Tak tertahan lagi pemuda jadi menghela nafas panjang. Enci Ie cepatlah kau pergi dari sini. Urusan sudah jadi begini tanda seru. Tanda petik. Berbicara sampai di situ, titik-titik air mat mulai mengucur keluar membasai wajahnya. Mendadak matanya melotot lebar-lebar, dengan geram dan wajah menyengir seram teriaknya dengan keras. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Kenapa kalian tidak biarkan aku mati saja? Setelah melihat peristiwa yang terjadi di depan mata, dalam hati dia semakin menyesali atas sumpah berat yang pernah diucapkan sewaktu mengunci tangannya, kalau semisalnya dulu ia tidak bersumpah berat maka kini hari tak bakal terjadi peristiwa yang menyedihkan ini. Ketika kepalanya didongakan tampaklah Tian Pian Xiao Chu serta Au Heong suami istri dengan tenang fa berdiri di tengah-tengah ruangan CLN Getong, mereka tidak turun tangan, juga tidak berlalu dari sana. Cuma saja anak buah dari partai Kiem Tin P dengan gencarnya menyerang terus ke arah Lim Teo membuat Li Xiaowe terpaksa harus memberikan perlawanan dengan sepenuh tenaga. Lim Teo, terdengar Rui Ipoh berteriak secara tiba-tiba dahulu kau pernah menolong nyawaku, aku tidak akan berhutang budi terhadap dirimu lagi. Sembari berkata tubuhnya menerjang ke depan sembelari mengeluarkan ilmu simpanannya aliran Heng San P sepasang telapaknya dengan melancarkan pukulan berputar hanya di dalam sekejap saja menghantam tubuh berpuluh-puluh orang jagoan dari partai Kiem Tin P sehingga kocar kacir Ia di tunggang langgang tak seorang pun yang berhasil mendekati badannya. Melihat kejadian itu, Au Heong Bo jadi teramat gelusar sepasang matanya melotot bulat-bulat, sembari mengetrukan tongkatnya ke atas tanah ia berteriak ke arah Tian Pin Xiaowocu. Hei Kohong kenalkah kau orang dengan bangsa cilik ini? Ilmu pukulannya sungguh kukuai. Bagaimanapun pengetahuan Tian Pian, Xiaowocu jauh lebih luas jika dibandingkan dengan Au Heong Bo, terdengar dia menjawab dengan keras. Itulah ilmu pukulan Xiang Hang Chiang Hoat dari partai Heng San P, lebih baik itu orang sedikit berhati-hati. Dengan hampir bersamaan waktunya Au Heong serta Au Heong Bo bersama-sama menjejakan kakinya ke atas tanah kemudian laksana sambaran kilat masing-masing. Melancarkan satu pukulan gencar memaksa Oe Ipoh terdesak dan mundur ke belakang. Penaga dalam yang dimiliki Oe Ipoh sebetulnya biasa-biasa saja dan hanya boleh dihitung sebagai jagoan kelas satu di dalam dunia persilatan. Selama ini ia bisa begitu dasyat dan hebat riak. Semuanya ini tidak lain hanya mengandalkan keampuhan dari ilmu pukulan Xiang Hang Chiang serta kedua buah jurus sakti yang terukir di atas batu di dalam lembah mati hidup. Saat ini walaupun untuk menghadapi serangan musuh yang sangat gencar ini dia bisa mengeluarkan ketiga buah jurus sakti langgong semchatnya, tetapi dengan perbuatannya itu sudah tentu Liu Teo pun akan ikut menemui ajalnya. Menghadapi situasi yang amat mendesak dan kritis ini Oe Ipoh tak urung jadi kebuakan juga, untuk sesaat ia merasa kebingungan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi hal tersebut. Pada detik-detik terakhir tiba-tiba terdengar suara dengusan dari Seng Kerbau di susul derapan kaki yang amat keras merasa menerjang masuk ke dalam ruangan Cie Ing Toh. Melihat munculnya kerbau tersebut Tau Heong suami istri tadi sangat terperanjat. Kehang, tahan binatang itu gembornya keras Tian Pian Xiao Chu yang belum pernah merasakan. Bagaimana dasyatnya kekuatan kerbau itu, mendengar peringatan itu ia lantas tertawa ringan. Elo oci yang kau boleh legakan hati buat apa urusan yang sekecil itu kau ributkan. Sembari berkata ia putar badannya sambil mengirim satu pukulan ke arah binatang itu. Siapa cangka kerbau itu sangat cerdik sekali, bukan saja kulit Tau Heong keras laksana baja bahkan setelah memperoleh didikan selama satu tahun lamanya dalam hal tenaga dalam kini ia boleh dikata sudah merupakan seekor kerbau yang benar-benar ajaib. Dimana angin pukulan Tian Pian Xiao Chu menanyambar lewat kerbau itu. Dengan sebatnya menundukkan kepalanya menghindar, di tengah suara dengusan gusar yang amat keras tanpa peduli segala rintangan dengan cepatnya ia menubruk ke arah depan. Titik. Tian Pian Xiao Chu sudah tentu tidak pernah menyangka bila mana kerbau itu bisa sedemikian lihainya tubuhnya buru-buru menekuk kemudian menyingkir ke samping. Dan suara, desiran yang tajam Tau-Tau. Kerbau itu sudah lewat dari sisi rubuhnya kemudian langsung mempersiapkan. Tanduknya menerjang ke arah kau Heong suami istri. Binatang kau berani cari gara-gara dengan aku orang teriak Awongbo dengan gusarnya, sekarang juga aku kirim kau pulang ke asamu. Tongkat besi di tangannya dengan menggunakan jurus lekpit Hoat San atau membabat hancur gunung Hoat San menghantam ke arah bawah dengan kerasnya. Dia cepat, kerbau itu jauh lebih cepat. Tau-Tau Binatang itu sudah memutar ke samping ekornya yang panjang laksana sebuah cambuk lemas dengan menimbulkan desiran angin serangan yang menajam menggulung ke arah besi di tangan Awong Heongbo. Awong Heongbo yang mempunyai tenaga dalam hasil latihan selama 10 tahun lamanya ketika melihat perbuatan dari kerbau itu hatinya jadi teramat girang pikirnya. HMM tongkat besi dari Elo Onio sangat berat sekali, asalkan aku gunakan. Sedikit tenaga untuk menekan ke bawah maka kau binatang celaka tak bakal bisa lobos dari kematian. Diam-diam hawa murninya disalurkan ke seluruh tangan, baru saja ia bermaksud untuk menekankan tongkat besinya ke bawah, mendagak Seng Kerbau ini mendahului setindak dari dirinya. Di tengah dengusan yang amat keras, ekornya yang panjang ditampar ke samping dengan kecepatan laksana kilat. Awong Heongbo kontan merasakan telapak tangannya tergetar amat keras hampir-hampir saja tongkat besi di tangannya tergetar lepas dari cekalannya. Gerakan dari Seng Kerbau ini tidak berhenti sampai di situ saja, mengambil kesempatan yang sangat baik ini sepasang kaki belakangnya dengan kecepatan penuh menendang ke arah lambung musuhnya. Seluruh geraknya ini dilakukan dalam waktu sekejap mata, bagi Awong Heongbo sadar tentu tak ada waktu lagi untuk menghindar. Aduh, di tengah suara jeritan ngeri yang mendirikan bulu Roma, lambungnya sudah kena tendangan sehingga tubuhnya rubuh ke atas tanah dengan bermandikan darah segar. Agaknya Kerbau itu masih menaruh rasa benci terhadap perempuan itu, tubuhnya itu kembali ke belakang dan menginjak-injak beberapa kali ke atas tubuh Awong Heongbo yang menggeletak di atas tanah. Kejadian ini kontan saja membuat para jagoan dari partai Kiem Tin Pei pada ketakutan dan mengundurkan diri beberapa, kaki jauhnya dengan wajah pucat pasi. Sehabis merubuhkan seorang musuh Kerbau itu dengan gagah dan sepasang metu berwarna merah darah berdiri tegak di tengah kalangan kelihatannya ia siap-siap hendak melancarkan serangannya kembali ke arah musuh. Engkoh kebau, cepat bawa adik Teo menyingkir dari sini, teriak Siawie dengan cepat. Dengan terburu-buru gadis itu menarik lengan Lim Teo untuk menaikkan ke atas punggung Kerbaunya. Kiranya Lim Teo sama sekali tidak jatuh pingsan cuma saja disebabkan lukanya terlalu parah, maka tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak lagi. Waktu itu pemuda itu pun merasa bila mana dirinya diangkat oleh Lee Siawie ke atas punggung Kerbaunya, mendadak dengan meta membelalak lebar-lebar teriaknya setengah mendesis. Engkile, kau pergilah. Kau hendak menyingkir dengan kera apa. Sesudah kau pergi, aku bisa mencari akal sendiri, legakanlah hatimu. Tidak Engkile kau harus meninggalkan tempat ini bersama-sama diriku kita bersama saja naik kerbau ini bantah Lim Teo sambil goyangkan kepalanya berulang kali. Tidak bisa jadi kerbau mu tak bakal sanggup untuk mengangkat kira berdua apalagi musuh tangguh ada di badapan meta. Kerbau itu sembari melarikan diri harus menahan pula serangan musuh. Air metu yang mengucur keluar dari kelopak meta Lim Teo kini telah berubah jadi cucuran darah segar ketika melihat. Pertempuran sengit yang sedang berlangsung antara Ching Jie dengan Bun LNG di mana beberapa kali Bun Ing hendak mengejar ke depan untuk merebut dirinya tetapi setiap kali pula tertahan oleh serangan gadis itu, hatinya jadi tergerak. Sambil menarik napas panjang tiba-tiba saja teriaknya keras. Oe Ipoh Nona Ching Aku Lim Teo merasa sangat berterima kasih sekali atas budi pertolongan kalian yang begitu besar. Kini aku sudah terlalu parah dan tidak bisa bergerak lagi, jika kalian berdua suka menolong aku tolonglah sampai selesai, sampai kalian suka menjagakan keselamatan dari Lisiao Layanak murid diri Liseng serta gadis cantik pengengon kambing yang telah diculik oleh Sin Bengkau. Untuk itu asalkan aku Lim Teo tidak sampai mati di kemudian hari tentu akan kubalas budi kebaikan kalian ini. Menanti nada ucapannya sudah lemah dan sama sekali tak bertenaga, dalam pikirannya mendadak teringat kembali akan nasib dari si perempuan tunggal Tau Hong, cuma sayang akhirnya ia tak sempat untuk mengucapkan hal itu, karena darah yang mengucur keluar terlalu banyak, akhirnya pemuda tersebut jatuh tak sadarkan di atas punggung kerbau. Lisiao Lay yang melihat kejadian ini tak mau banyak berpikir panjang lagi. Engkoh kebau, cepat pergi, teriaknya keras. Dengan keras ia tabok pantat dari seng kerbau tersebut. Di antara suara dengusan yang memberat, kerbau itu jejakan kakinya ke atas. Tanah lalu dengan kecepatan bagaikan kilat menerjang keluar dari ruangan Cie. Engkoh. Melihat Lim Teo yang tak sadarkan diri dengan menunggang kerbau Tianpian Xiao Chu segera tertawa. Dingin, tubuhnya dengan cepat meloncat ke depan menghadang di depan pintu. Seng kerbau yang bertujuan menolong majikannya sama sekali tak menggubris keadaan di sekelilingnya, dengan dasyat ia tundukan kepalanya dan menerjang ke depan. Tianpian Xiao Chu yang melihat gerak-gerak kerbau itu segera membentak keras, dengan amat dasyat ia mengirim dua pukulan sekaligus menghantam ke atas kepala binatang tersebut. Agaknya kerbau itu mengerti bila kekuatan pukulan tersebut amat dasyat ia meraung keras tubuhnya buru-buru mundur beberapa kaki ke belakang. Tetapi kerbau tersebut tidak berhenti sampai di situ saja setelah mundur, dengan garangnya kembali menerjang ke arah depan. Tianpian Xiao Chu bukanlah seorang manusia yang bodoh, serangan demi serangan dilancarkan tiada hentinya memaksa kerbau tersebut berulang kali harus mengundurkan dirinya ke belakang. Lama-kelamaan kerbau itu jadi gusar juga, sifat kebinatangannya mulai meliputi kembali. Ia mendengus gusar dengan kerasnya sehingga membuat seluruh ruangan Cieng Tong tergetar hebat. Pada saat itu ia berdiri kurang lebih dua kaki di depan tubuh Tianpian Xiao cuma tanya yang besar berwarna merah melotot ke depan tak berkedip. Ekornya yang tegak lurus bagaikan pit menegak laksana tombak sedang dari ujung mulutnya menyiarkan hawa panas yang diiringi gerengan marah titik. Di sebelah belakang, sejak kematian Au Heong Baw terinjak-injak oleh Seng Kerbau beberapa kali Au Heong, Chi Yang Chau bermaksud hendak menerjang ke depan tetapi setiap kali kena terhadang oleh serangan-serangan Oe Ipoh serta Li Xiao Le. Pedang Bun Ing pun kena terhadang oleh Ching Jie, hal ini membuat siapapun sulit untuk memisahkan diri guna ikut campur di dalam bentrokan antara Seng Kerbau dengan Tianpian Xiao Wocu. Si Tianpian Xiao Wocu yang mengerti bagaimana lihainya Seng Kerbau tersebut sedikit pun tidak berani berlaku gegabah, demikianlah akhirnya Seng Binatang serta Seng Manusia berdiri saling berhadapan tanpa ada pihak lain yang mulai bergerak. Mendadak suatu ingatan terkelebat di dalam benak Tianpian Xiao Wocu, pikirnya dalam hati. Yang aku maui adalah nyawa dari Lim Teo si bangsa cilik itu, asalkan aku berhasil membinasakan dirinya sehingga membabat bibit bencana di kemudian hari, maka keadaan bereslah sudah, buat apa kau orang harus ngotot bergebrak terus dengan kerbau itu? Berpikir akan hal itu, mendadak tubuhnya meloncat ke samping memberikan satu jalan bagi kerbau itu untuk melewati pintu tersebut. Di dalam hatinya ia bermaksud apabila kerbau itu menerjang keluar melalui sisi tubuhnya, mengambil kesempatan tersebut Tianpian Xiao Wocu hendak meloncat ke tengah udara dan mencengkeram tubuh Lim Teo U seperti gerakan diri burung elang menyambar anak ayam sewaktu gerakan itu berhasil bukankah persoalan mudah dibereskan. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya ia mulai tersenyum dan melirik ke arah kerbau itu dengan maksud memancing. Kembali seng kerbau mendengus berat kakinya yang di depan di sepak-sepak berulang kali tetapi tubuhnya sama sekali tidak menerjang ke depan, agaknya ia pun sedang memikirkan sesuatu. Tianpian Xiao Wocu yang melihat kerbau itu kendati sangat marah tubuh Ria tidak juga suka bergerak, dalam hati merasa amat mendengkol. Ia mulai ada maksud untuk mengusiknya mendadak telapak kirinya di babat ke depan mengirim satu pukulan tajam menghajar tubuh seng kerbau tersebut. Sedikit pun tidak salah agaknya kali ini seng kerbau itu tak bisa menahan sabar lagi. Kepalanya ditundukan rendah-rendah, dari mulutnya mengeluarkan busa putih. Akhirnya dengan gerakan yang amat ganasi ia menerjang maju ke depan. Tianpian Xiao Wocu yang melihat kerbau tersebut kena terpancing oleh siasatnya dalam hati merasa sangat girang. Tetapi sebentar kemudian ia sudah menjerit kaget, kiranya kerbau tersebut sama sekali tidak menerjang ke arah pintu luar sebaliknya dengan ganas dan garangnya menerjang ke arahnya. Laksana sambaran kilatia menjejakan kakinya ke atas permukaan tanah kemudian melayang keluar sejauh beberapa dipa dari tempat semula. Mengambil kesempatan itulah seng kerbau menggoyang-goyangkan ekornya yang panjang, tanpa menoleh lagi menerjang dari ruangan chieng tong tersebut. Dengan kecepatan yang penuh, binatang itu lari menuruni gunung hamosan dengan melalui tiga rintangan, tanpa banyak membuang waktu lagi, setelah tiba di bawah gunung segera lari menjauh. Hanya di dalam sekejap saja bayangannya telah lenyap tak berbekas. Tian Tian Xiao Chu yang melihat gagal total dan sebaliknya malah memberikan kesempatan bagi kerbau itu untuk menerjang keluar dari dalam ruangan, hatinya merasa teramat gusar, ia bersuit keras memanggil burung elangnya. Kemudian tanpa banyak waktu lagi dengan menunggang di atas punggung burung peliharaannya ia melakukan pengejaran cepat terhadap kerbau itu. Seng kerbau kesayangan Lim Teo ini sambil membawa tubuh majikannya, menggerakkan keempat kakinya terus-menerus jauh meninggalkan gunung hamosan, terhadap kuntitan dari Tian 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 Xiao Chu ia sama sekali tidak mengambil gubris. Tian 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 Xiao Chu yang menunggang burung elangnya pun tidak suka melepaskan mangsanya dengan begitu saja, ia menguntit terus dari atas udara kemana kerbau itu pergi. Di tengah perjalanan Lim Teo pernah tersadar satu kali tetapi badannya pada saat terasa amat sakit seperti hancur berantakan sedikit pun tak bisa berkutik. Apabila badannya bukan dilibat terat-terat oleh ekor seng kerbau tersebut mungkin sejak tadi ia sudah rubuh terjungkal ke atas tanah. Akhirnya pemuda itu jatuh pingsan kembali, menanti ia tersadar untuk kedua kalinya pikirnya jadi terang kembali atau paling sedikit ia sudah merasa bila dirinya kena ditolong oleh kerbaunya dan kini sedang melarikan diri dari kejaran musuh. Tubuhnya yang mendeprok di atas punggung kerbau hanya bisa melihat permukaan tanah, yang berlalu dengan cepat bersamaan itu pula ia mulai merasakan luka di dadanya yang terkena sabetan pedang bubeng toksu terasa amat sakit seperti ditusuk-tusuk dengan beribu-ribu bilah golok tajam sakitnya luar biasa. Akhirnya ia tak kuat menahan diri lagi dari mulutnya mulai memperdengarkan suara rintihan yang amat lirih. Seng kerbau seketika mendengar suara rintihan dari Lim Teo, larinya mulai perlahan, tetapi berhubung Tian Pian Xiao Chu mengikutinya terus ia tak berani berhenti. Dengan kejadian itu maka rasa sakit di dada pemuda itu pun rada jauh berkurang, ia mulai teringat kembali dengan peristiwa yang baru saja terjadi di ruangan Cieng Tong, bagaikan baru sadar dari impian buruk keringat dingin mengucur keluar dengan derasnya terakhir. Grace cuma bisa bergumam perlahan, oh oh oh, suhu akhirnya aku. Berbuat seperti apa yang kau pesan. Baru saja ia selesai bergumam mendadak ekor kerbau itu menyambar badannya dan dengan gerakan yang manis melemparkan badannya ke tengah udara. Aduh teriak pemuda itu saking kagetnya. Tubuhnya yang jauh terlempar setinggi dua depa dengan cepat berjumpalitan beberapa kali, dan akhirnya dengan empuk berhasil duduk tenang di atas pantat kerbau kembali. Saat itulah seng pemuda baru mengerti maksud tujuan dari kesayangannya ini. Lim Teo yang berhasil duduk enak, pikirannya mulai teringat kembali dengan obat yang ada di dalam sakunya. Dengan bersusah payah dan mengeluarkan banyak tenaga akhirnya Lim Teo berhasil juga mengeluarkan obat itu, tetapi pada saat itu juga tangannya yang merogoh ke dalam saku telah terbentur dengan suatu benda. Ia mulai teringat kembali semua pesan yang diberikan suhunya Tiat Siepoa kepada dirinya, di samping itu ia pun mulai memahami apa yang harus dikerjakan sesuai dengan pesan suhunya itu. Kiranya sewaktu Tiat Siepoa hendak berlalu pernah memberi pesan wanti-wanti. Supaya pemuda itu dengan penemuan anehnya sewaktu ada di lembah mati hidup di gunung hengsan, pada waktu itu tak terpikirkan olehnya penemuan aneh apa yang sedang dimaksudkan suhunya. Tetapi kini, ketika tangannya merogoh ke dalam saku, mendadak jari tangan Ria sudah tersentuh dengan daun pohon ia mulai teringat kembali. Pengalamannya sewaktu Ching Jie menghadiahkan daun tersebut kepada Nfa sewaktu untuk pertama kali ia mendatangi lembah mati hidup itu. Waktu itu tak terpikirkan olehnya apa kegunaan daun tersebut, tetapi kini ia terasa daun itulah obat yang paling tepat untuk menyembuhkan seluruh lukanya. Karena untuk menuntut balas atas dendam dari Lilo Jie serta si telapak naga Likian Pau untuk mencari kembali si gadis cantik pengengon kambing, si perempuan tunggal Tau Hang serta Lishiau Lai sekalian ia harus memulihkan kembali seluruh kepandayan ilmu silatnya. Tetapi kembali pemuda itu teringat dengan sumpahnya yang pernah diucapkan waktu mengunci tangan sebelum dirinya mati walaupun memiliki kepandayan ilmu silat yang lihai pun tak mungkin bisa digunakan. Karena itu ia harus menggunakan daun mati hidup itu untuk mati satu kali, setelah mati setahun lamanya ia bisa bangkit kembali untuk menuntut balas. Dengan cepat kerbau itu melakukan perjalanan persis seperti apa yang dilalui kemarin, baru kurang lebih satu setengah jam kemudian sampailah mereka di mulut lembah berkabut tersebut. Engkoh kerbau cepat terjang masuk ke dalam lembah kabut itu, bisiklim Tau dengan lirih. Agaknya kerbau itu mengerti apa yang diucapkan oleh Liam Tau, ekor yang membelit di atas tubuh pemuda tersebut dilibatkan semakin kencang lagi, lalu memblok pada ujung tebing di hadapannya. Seperti juga halnya kemarin hari kerbau itu langsung menerjang masuk ke dalam lembah yang penuh diliputi oleh kabut tebal itu. Pada waktu itulah tengah angkasa berkumandang datang suara pekekan keras dari burung elang diikuti suara teriakan tajam dari Tian Pian Xiao Chu. Lim Tau, Lim Tau, Dari balik kabut yang tebal pada saat yang bersamaan berkumandang pula suara panggilan yang amat keras. Lim Tau, Lim Tau, Agak ria Tian Pian Xiao Chu pun mendengar pula yang muncul dari dalam lembah berkabut itu. Siapa kau tegurnya keras? Siapa kau dari dalam lembah berkumandang pula suara seseorang yang menirukan ucapannya? Haa, haa, aku seorang tua adalah Tian Pian Xiao Chu Kehang adanya. HMM manusia yang tak tahu malu. Mendadak dari dalam lembah berkumandang keluar suara seorang perempuan diikuti menyambar datangnya tiga buah batu cadas yang laksana sambaran kilat menerjang keluar dari balik kabut. Di antara suara desiran angin serangan yang amat tajam batu-batu cadas itu langsung meluncur ke tengah udara menyerang ke arah burung elang yang ditunggangi Tian Pian Xiao Chu itu. Mendengar adanya desiran tajam menyampok udara Tian Pian Xiao Chu segera sadar bila ada serangan senjata rahasia mengarah dirinya, kakinya buru-buru mengempit burung elangnya kencang-kencang lalu menyingkir ke samping. Dua buah batu cadas berhasil menyambar lewat dengan tajamnya dari sisi tubuhnya tapi batu cadas yang ketiga bagaimanapun juga tak bisa dihindari lagi. Tanpa ampun batu itu dengan amat keras menghajar lambung burung elang tersahut membuat burung peliharaan dari Tian Pian Xiao Chu ini. Berpekek kesakitan dan kebaskan sayapnya semakin mengencang, hanya dalam sekejap saja mereka sudah menerjang masuk ke balik awan dan lenyap tak berbekas. Tian Pian Xiao Chu yang melihat kelihayan orang itu di dalam hal menyambitkan senjata rahasia, dalam hati sadar bila dirinya sudah bertemu dengan musuh tangguh ia tak berani berlaku gegabah lagi, buru-buru burungnya diterbangkan ke balik awan dan tidak menerjang turun lagi. Lim Teo yang menunggang di atas punggung kerbau menerjang masuk ke dalam lembah berkabut walaupun matanya tidak dapat melihat tetapi telinganya masih bisa menangkap pembicaraan dari Tian Pian Xiao Chu, lapun mendengar pula bila suara panggilan terhadap namanya itu berasal dari mulut seng burung Beo. Kerbaunya setelah menerjang hingga dasar lembah segera menghentikan gerakannya dan berdiri tenang di tempat itu. Lim Teo ka sudah datang ka sudah datang terdengar kedua ekor burung Beo itu berteriak tiada hentinya. Kerbau itu setelah menghentikan gerakannya mulai berpekik dan jongkokkan seng badan untuk meletakkan tubuh Lim Teo ke atas tanah. Agaknya ia tahu bila di dalam lembah berkabut ini pasti ada penghuninya dan orang itu menaruh maksud baik terhadap majikannya, karena itu ia berpekik dengan tiada hentinya minta bantuan. Lim Teo sekarang semuanya sudah berlalu, terdengar perempuan itu. Berkata dengan tenangnya dari balik dinding yang berotan seperti juga keadaan. Kemarin, bencana ini tidak ada seorang manusia pun yang bisa menolongimu, orang-orang yang tidak tersangkut di dalam bencana ini kau boleh legakan hati, Mereka telah berada di dugaan suhumu sejak semula, kau mengerti bukan perkataanku ini. Seluruh tubuh Lim Teo telah dipenuhi dengan luka bacokan pedang yang amat parah, saat ini badannya yang terbaring di atas tanah sama sekali tak dapat berkutik. Ketika mendengar perkataan tersebut ia merasa bahwa saat untuk menelan daun mati hidup telah sampai, tetapi di dalam pikirannya mulai terbayang kembali dengan banyak persoalan. Ia berpikir, jika ia menelan daun mati hidup itu maka sewaktu tersadar kembali satu tahun telah berlalu, pada saat itu bagaimanakah keadaan dari si gadis cantik pengengon kambing yang ditawan oleh Bu Beng Tok Su, bagaimana pula nasib dari Li Xiaowie serta si perempuan Tunggal Tau Hong? Tanda tanya hatinya mulai merasa amat khawatir sekali. Teringat akan persoalan itu ia tak bisa menahan golakan di hatinya lagi. Sambil mengerahkan hawa murninya ia berteriak keras, nasib-nasib tolong tanya apakah Nci Ie, Adik Wan, serta Hang Susyok itu juga termasuk orang-orang yang tersangkut di dalam bencana ini. Perempuan yang ada di balik dinding berotan itu sewaktu mendengar pertanyaan segera menghela nafas panjang. Hei sudah tentu, mereka pun termasuk di dalam orang-orang yang terkena bencana, cuma Lim TOU segera merasakan hatinya seperti mau meledak saking sedih dan tergoncangnya tanpa peduli badannya terluka parah ia mencak-mencak dengan keras. Apa cuma kenapa teriaknya laksana gemuruh di siang hari bolong? Oh, Tian kenapa aku tidak termasuk di antara orang-orang yang mendapat bencana kematian? Karena goncangan itu seluruh mulutnya juga jadi pecah dan sakitnya luar biasa tetapi tidak ambil peduli sambil menggigit kencang bibirnya ia bertahan terus. Kau tidak usah bersedih hati hibur perempuan itu dengan suara yang perlahan. Siapa yang bilang kau tidak termasuk orang yang harus menemui bencana kematian badanmu sudah terluka parah dan segera berbaring ke dalam peti mati yang disediakan oleh suhumu itu? Apakah soal ini bukan termasuk bencana kematian? Ia berhenti sebentar, kemudian dengan tenang dan kalem sambungnya kembali. Cuma walaupun Ncile, Adikwan serta Hang Susyokmu termasuk di dalam orang-orang yang terkena bencana, tetapi mereka tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang terkena bencana kematian. Kalau mereka tidak termasuk di dalam bencana kematian, lalu mereka seharusnya dikatakan terkena bencana apa-apakah tanda tanya serulin TOU dengan air metu bercucuran. Ketika teringat akan suatu akibat yang jauh lebih mengerikan ia jadi tertegun dan menghentikan pembicaraannya. Tidak. Tidak. Lim TOU, kau jangan berpikir begitu banyak, teriak perempuan secara mendadak. Ah ah ah, suhumu masih berpesan agar sebelum kau mati makanlah dulu seutas tali obat, dengan berbuat begitu maka sewaktu. Kau bisa melihat matahari lagi keadaanmu akan pulih seperti sedia kala. Kalau tidak maka di atas badanmu akan meninggalkan banyak sekali bekas-bekas luka, hal itu akan menyeramkan sekali. Sampai saat itu Lim TOU tidak bisa banyak berbicara lagi, dengan gerakan yang sangat payah ia menelan dulu seutas tali obat kemudian baru menelan daun mati hidup tersebut. Sebelum napasnya berhenti dan mati untuk setahun lamanya, ia masih sempat bergumam sendiri. Oh oh oh, selama tinggal semuanya kita berjumpa lagi di kemudian hari. Ia mulai merasakan matanya memerat dan merasa sangat lelah napasnya semakin lama semakin ringan akhirnya ia jatuh tidak sadarkan diri memejamkan matu dan mati. Tidak selang lama setelah pemuda itu mati dari balik dinding, yang tertutup tumbuhan rotan muncullah seorang gadis berbaju hitam. Tampak gadis tersebut dengan wajah penuh air mat menggendong mayat dari Lim TOU dan dengan perlahan berjalan masuk ke rumah gubuk tersebut. Ia membuka penutup peti berwarna hitam itu untuk meletakkan jenazah Lim TOU ke dalamnya setelah itu ia meletakkan pula pedangnya itu di dasar punggungnya. Setelah semua pekerjaannya selesai gadis itu baru mengangkat penutup peti mati tersebut untuk ditutupkan di atasnya. Adik TOU gumam gadis itu kemudian sambil meletakkan beberapa kuntum bunga di atas peti mati, kau beristirahatlah dengan lega hati, kini adik IE ada susah, aku tidak bisa tinggal di sini untuk mengawasi terus jenazahmu, aku harus pergi membantu adik meloloskan diri dari bahaya, aku sangat berterima kasih sekali kepadamu, karena tempo dulu kau suka. Mendengarkan perkataanku dan tidak membunuh mati engkuhku, setahun kemudian, aku masih menghadapkan kasuka melepaskan dirinya, waktu itu sekalipun harus mati aku pun bisa mati dengan metu meram. Air metu bercucuran semakin deras sehingga mirip sekali dengan hujan deras yang sedang melanda. Beberapa saat kemudian perlahan-lahan ia baru bangun berdiri untuk mengundurkan diri dari dalam gubuk tersebut. Yang aneh, ternyata ia tidak menutup pintu itu sebaliknya membiarkannya terbuka lebar-lebar. Akhirnya gadis tersebut berjalan keluar dari lembah. Setelah menggapai kedua ekor burung baunya agar hinggap di atas pundaknya kepada seng kerbau yang berdiri tenang di sana ujarnya. Kerbau yang baik-baik-baiklah kau menjaga jenazah dari majikanmu, aku mau pergi. Selesai berkata tubuhnya dengan cepat berlalu dari tempat itu dengan membawa serta kedua ekor burung baunya. Hanya dalam sekejap metu bayangan tubuhnya sudah lenyap di tengah kabut yang tebal. Tidak lama-lah meninggalkan tempat itu dari balik kabut tampak bayangan putih berkelebat dan muncullah seorang gadis yang amat cantik sekali. Sewaktu melihat adanya kerbau itu di sana bagaikan memperolen harta kekayaan yang berlimpah-limpah mendadak. Ia tertawa terkekeh-kekeh. Hii-hihi. Lim T.O.U. teriaknya, ternyata kau bersembunyi di sini. Jejak kaki kerbau mu adalah suatu petunjuk jalan yang paling baik buatku. Aku tahu lukamu sangat parah tetapi tidak sampai membahayakan nyawamu. Aku bisa menunggu hingga lukamu menjadi sembuh kembali. Sinar matanya perlahan-lahan menyapu ke arah peti mati berwarna hitam yang ada di dalam rumah gubuk itu, bahkan terhadap mengamuknya seng kerbau yang siap menerjang ke arahnya itu buning sama sekali tidak ambil peduli. Tubuhnya sedikit bergerak dan tahu-tahu sudah melayang turun di depan peti mati tersebut. Tetapi sewaktu dapat melat kata-kata yang ada di atas tutup peti mati tersebut ia jadi menjerit keras. Hal ini tidak mungkin, hal ini tidak mungkin. Kiranya perempuan tersebut sudah menemukan kata-kata yang bertuliskan. Jenazah dari Lim T.O.U. Berbagai ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, mendadak ia mengangkat telapak tangannya siap-siap melancarkan serangan menghajar peti mati tersebut. Tetapi sebentar kemudian ia sudah berpikir kembali, HMM lebih baik aku periksa dulu sebenarnya apa yang ada di dalam peti mati ini. Ia berjalan mendekati peti mati itu, ketika dilihatnya penutup peti mati tersebut tidak terpaku dengan cepat diangkat dan disingkirkan ke samping. Untuk menjaga segala kemungkinan, begitu kayu penutup peti mati itu terbuka dengan kecepatan yang paling tinggi, ia mengundurkan diri untuk menantikan kemungkinan yang bakal terjadi.